Fosil dari ular ini berasal dari 58 hingga 61 juta tahun yang lalu. Fosil ular Titanoboa sempat ditemukan di Kolombia pada tahun 2009. Sesuai dengan karakteristiknya, habitat ular ini suka hidup di wilayah panas dan lembab. Diperkirakan habitat ular ini berada di daerah rawa Amerika Selatan seperti Peru dan Kolombia. Sebab selama periode Paleocene, daerah ini memiliki iklim seperti daerah tropis. Lantas, mengapa ular terbesar di dunia ini bisa punah? Padahal waktu itu belum merajalela perburuan liar dan perusakan habitat. Punahnya ular Titanobo sebenarnya belum diketahui dengan pasti. Namun terdapat teori bahwa punahnya ular ini dikarenakan perubahan suhu global. Korelasi ini berkaitan dengan ukuran ular di mana spesies yang berada di daerah iklim hangat akan memiliki ukuran yang lebih besar ketimbang yang berada di wilayah bersuhu dingin. Karena suhu inilah banyak ular dan reptil yang tinggal di wilayah hatulistiwa, karena akan lebih mudah bagi mereka untuk memanfaatkan suhu sekitarnya yang optimal bagi tubuh kembang reptil. Sehingga besar ukuran dari ular Titanoboa pada saat itu diperkirakan suhu global rata-rata yang lebih tinggi selama Paleocene ketimbang suhu saat ini. Namun terdapat perkiraan bahwa suhu global pada masa itu rata-rata menurun dengan lambat. Ini menjadi pergisaran global dari zaman Paleocene ke zaman Myocene. Penurunan suhu ini membuat ular Titanoboa tidak dapat mempertahankan metabolisme tubuh mereka. Sehingga ular ini digantikan oleh ular-ular yang memiliki ukuran lebih kecil. Teori lain berkaitan dengan punahnya ular Titanoboa ialah karena hilangnya habitat. Di mana dulunya mereka tinggal di wilayah yang memiliki curah hujan dan banyak terdapat air dan padang rumput. Kemudian siring berjalannya waktu curah hujan mulai berkurang dan terdapat kekeringan yang menyebabkan wilayah hijau yang sebelumnya ditinggali Titanoboa berubah menjadi lahan kering. Wilayah ini sekarang telah menjadi tempat pertambangan yang tandus. Ya, itu semua hanya sekedar tori semata. Bisa jati mereka masih ada sampai sekarang karena bumi ini sangat luas dan butuh waktu yang panjang untuk mengeksplorasinya.